Aduh, gimana ini? Aduh, walaupun muka gue kelihatan bahagia, happy, tapi jangan kalian pikir gue gak pusing Assalamualaikum, saya Lesti untuk teman-teman semuanya Jangan lupa like, comment, and subscribe Jumpa lagi guys dengan kita tentunya dengan kabar terpotong terhadap Lesti dan Bilar di hari ini Kabar yang tentunya sudah pada kalian tunjuk tentang mereka berguam menjelang lamaran yang sebentar lagi akan segera digelar Menuju pernikahan Lesti dan Bilar yang dirijakan di tahun ini tentunya Seusai prosesi lamaran Tentu hal itu semakin menarik perhatian para wrestler lover Karena memang semalam mereka sudah menghabiskan waktu bersama Ngemol bareng, ngedet bareng Dan seusai acara tersebut rupanya Rizky Bilar lagi coba-coba berbagai mobil yang merupakan mobil support Rupanya Rizky Bilar tak hanya sendiri dia bersama sang manajer dan sang asisten Ya Rizky Bilar tentu Ya biasa melihat mobil-mobil nan cepat tersebut Kita semua pada salvok dan curiga pada Rizky Bilar Akankah ia akan memberikan hadiah mobil istimewa untuk sang doi Tentu kita semua penasaran akan kehadiran Rizky Bilar Yang mencoba berbagai koleksi mobil tersebut Ya mobil-mobil support yang tentunya membuat kita semua pada berdecah Kagu makan, modifikasi dan juga akan kecepatannya Apalagi akhirnya Rizky Bilar mencoba mobil yang tak lazim dan luar biasa ini Lengkap dengan sesuatu yang membuat kita juga senang melihat kebingungan Rizky Bilar ini Benarkah Rizky Bilar akan segera memberikan mobil istimewa untuk sang doi Yakni Lesti Gejora Balik lagi Bilar lagi Beli lagi Beli lagi Asik asik Sisa sisa Bunga harus usah Bunga harus usah guys Cocok udah Cocok Ini mobil untuk khusus drifting Ya, tentu kita semua pada seneng melihat Rizky Bilar Yang sudah mencoba berbagai koleksi mobil tersebut Tak hanya Rizky Bilar yang seneng Tapi semuanya menjadi seneng Si DLST seneng si ayah Papa Daniel dan ayah Kejora seneng Rupanya mobil-mobil tersebut Entah akan dibelikan untuk si DLST Tapi Rizky Bilar membawa sang manajer Karena ternyata dia menjadi salah satu brand Atau tepatnya dia punya proyek baru guys Tentu proyek baru dengan para pembalap yang handal-handal tersebut Tentu hal itu menjadikan kita berbahagia atas limbahan rezeki bagi OST Dan Bilar terutama Rizky Bilar Dan sopasti dia akan membelikan mobil yang istimewa pada kekasihnya Walaupun bukan harus mobil balap tersebut Ya, Rizky yang melimpah akan memberikan sesuatu dan sayang tersendiri Sehingga nantinya dia akan memberikan surprise-surprise yang akan mengejutkan Tidak hanya bagi Lesti Kejora Tetapi bagi kita semua Apalagi menjelang hari bahagia bagi mereka Ya, yakni bagi Lesti dan Bilar tentunya Lalu bagaimanakah kira-kira menurut kalian yang mengenai keseruan Dan istirah yang mencoba berbagai koleksi mobil tersebut Menurut kalian Jangan lupa kalian pada komentar di bawah Dan bagaimana pendapat kalian agar tambah seru Tentang kapal terbaru terupdate Lesti dan Bilar di hari ini Oke, itu aja Terima kasih telah menonton Yuk, bye-bye Sub indo by broth3rmax